oke, selamat datang kembali di MoneyMaker Entertainment jadi di video kali ini guys, jadi kita ini udah sistem baru ya guys ya pada saat ada viewers kita yang mau kita reaction girl group atau boy group tertentu kalian harus aware senilai Rp 50.000 gapapa, tapi kan jadi gini, soalnya banyak banget sebenernya yang request reaction lama tapi itu kayak mau di reaction untuk saat ini gitu misalnya contohnya, kayak kemarin ada salah satu viewers kita namanya Hari Insomnia dia ini adalah salah satu apa? mengeluarkan Rp 50.000 demi kesayangannya betul, dan untuk kita reaction gitu ya meskipun mungkin nanti view nya nggak tau ya banyak atau tidak, tapi ya ya itu tadi, kepuasannya mereka mungkin lain-lain gitu ya gitu dan Hari Insomnia ini adalah salah satu insomnia ya guys Insomnia itu adalah salah satu ini apa ya orang yang bisa tidur enggak bukan, cok itu dia fandomnya ini apa namanya Dreamcatcher nah kemarin itu dia nyawar Rp 50.000 nanti kita tau disini untuk Sawerianya itu dia nyawar buat kita reaction minks love and shake ini saya baru tau ya sama, aku juga baru tau nah ternyata kenapa kita disuruh reaction ini minks ini adalah salah satu adalah girl group yang dibentuk sebelum Dreamcatcher gitu ruset gitu berarti anggotanya minks gitu kemungkinan aku juga nggak tau laringnya ke Dreamcatcher dia tadi Dreamcatcher ya apa-apa bukan, Dreamcatcher gitu nah ini yang aku lihat ini di 2 Juli 2015 Happy Face Entertainment itu mengeluarkan minks ini ya dan seperti yang kita tau debunya Dreamcatcher yang chase me itu di tahun 2017 berarti 2 tahun setelah minks ini ya betul mungkin ini juga perubahan yang terjadi itu karena mungkin Dreamcatcher itu lebih menjajikan gitu atau mungkin minks ini nggak jalan kalah saingan mungkin sama yang sudah ada itunya lho pak apa? tipe-tipenya lagunya betul bener, karena ini sejatinya ini dari awal kita lihat MV-nya ini ya guys ya dari, maksudnya belum kita play gitu ya ini aja udah kelihatan kayak girlie banget yang bukan Dreamcatcher banget gitu ya seperti apa? langsung saja kita tonton minks love shake go play shake ya wahyu loh dia-dia-dia loh kok summer-summer gitu ya? summer pak 2015 sumbuk gila liat gila 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 ini keren banget loh menurutku gila ini keren banget loh menurutku katanya beda banget sama Dreamcatcher cowok ini Dreamcatcher? bukan, ini ya katanya ini sebelum Dreamcatcher ini deh oh iya? iya bisa ternyata ternyata mereka cantik-cantik gini ya unyu cakep-cakep unyu-unyu guys berubah jadi gede gede weh weh lagunya enak loh model-model AKB gitu ya iya AKB iya kan? ceketi iya ceketi gede-gede ya wah ini sebelum mereka mengenal metal ini ya iya sebelum mereka mengenal metal ini ya iya sebelum mereka mengenal metal ini ya belum jadi iya mbak kosan lucu-lucu ini kan iya kan celana yang pendek kan mbak kosan betul ceci-ceci gitu ya ceci-ceci gila ini untuk MV 2015 ini keren banget loh proper ya proper banget ini cakep nih ini siapa nih? uni kok uni? gak tau cu ini berapa orang ya? 5 ya? 5 atau 4 ya? 5, 5 orang wah ini cantik ini cantik bu yang ini, yang pernah bertanik ya iya kalau aku yang tadi pertama sih liat iya yang pendek poluan ini enci, pendek poluan jepang banget sih mukanya ya? iya wih gila ini keren banget sih sedikit kayak gila cu hahaha betul betul? betul 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 eh gila ini cakep nih ini yang tengah nih ya kayaknya iya oh sekarang gak boleh pak sekarang konsep yang konsep yang terlalu menunjukkan lekuk bodi di shoot gitu masa sih? oh gitu di korean waktunya? iya wih menunjukkan sesuatu dan di tapi ini kalau menurutku ini lagunya enak enak terus dansenya oke banget dan konsepnya pun bagus banget ya enak ini kayak kita nonton ini lho nana 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 ini apa? weekly, kayak weekly ya modelnya gitu warna-warnanya cerah-cerah gitu ya iya weekly di tahun 2015 gitu ya iya udah diusung sama si minks ini girly iya girly ya ini pasti ya jatuhnya ya Gila Dan seperti aku bilang, luar di luar di lima belakang ini keren banget, sob Gila Gila Cantik, friend Cantik-cantik ya, guys Gila Udah habis? Aduh Lagu sih Tapi aku paham sih, mungkin ya Ini di, kenapa di tahun 2015 Minx ini tercipta gitu ya Karena mungkin Happy Face Entertainment ini ngelihat bahwa mungkin genrenya kayak gini yang lagi naik gitu Ya, mungkin gak enggak terlalu banyak kan Terus downloadnya juga, portion juga gak dikasih lah Bener Nah, dit gimana kalau kita bonusin ya, guys Karena ini kan baru-baru dikit banget nih Kita langsung buka juga Dreamcatcher Chess MV Jadi kita kayak ngelihat ya, perubahan antara Minx ke Dreamcatcher gitu Apakah kita masih ingat dengan orang-orang itu juga gitu ya Kita bonusin buat masa hari ini ya Jangan lupa sawar lagi 50 ribu Langsung saja ya Langsung saja Dreamcatcher Chess MV Nah, ini Happy Face Entertainment ini Nah, ini Happy Face Entertainment ini Tertanya? Tuh, ini dua tangan setelahnya Dua tangan setelahnya ya Apa orang yang sama? Nah, itu dia pertanyaanku Enggak, Pak Karena aku juga gak tau ya kalau Dreamcatcher... Bukan, pokoknya itu modelnya paling tinggi Tapi ini lebih cinematic ya pastinya ya Karena Dreamcatcher itu memang bener-bener berbeda Dua, lima Oh, enggak, dia tujuh, dia... Dua, coba, coba Yang pendek, Bolewaan tadi masih ingat gak? Wah, udah, ngontrol sekarang Oh, iya, iya, iya... Ini kan tadi? Iya, ini ada tadi Ada ya? Nambah dua, Pak, temannya apa? Oh, iya, coba Berarti nambah jadi tujuh ya? Iya, jadi tujuh Otay Seven Otay Seven ya, guys, ya Waduh, ini salah, cowok-cowoknya, cook Nginap di hoyo banyak, saya tanya Oh, enggak sih, Pak Lu? Apa sih, Pak? Wih, gari Gari Gari-gari Gari-gari Oh, nama ini Iya, cantik gitu ya, cantik ya Cakep banget itu siapa namanya, guys Uh Hoi, 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 hoi Waduh, saya mau, cokelah ini Bisa, aku juga mau, Cid Hii, makhluk halus Makhluk perawatan Aku baru, jujur aku baru tahu ya debutnya ini Apa kita pernah-pernah, Cid? Enggak pernah, kayaknya Belum ya Belum ya Apa aku lupa ya iya tapi cakep-cakep emang guys, kalau dan kecoh ini gak tau kenapa menurutnya cakep-cakep gini ya, hantu korea cakep-cakep ya? hantu korea cu oh ini dulunya, mereka belum jadi hantu dikasih kemang, ini yang baru ya kayaknya ya? kayak nasi bebek cu, nasi bebek kemangi cu jangan cu, nasi bebek kemangi, bebek semangat hantu cu ini yang selalu di tengah ini, siapa ya guys? ini tadi di MV yang tadi juga ini, ya kan? oh iya ya mungkin visualnya kali ya? udah kena santai dia matanya yaudah kena santai cowok 808 lancuk saras 808 oh iya, cari oh iya, dia emang gara-gara begini orang oh nomernya sama, 808 iya cismi gila, ini aku suka banget ini ya, hentakan drumnya ya guys ya hentakannya itu joss ya? bener, hentaknya hentak joss ya iya wuss, kayak ikernya mata ya wuss gila ini konsepnya apa ya? gila sih keren banget cowok aduh aduh bisa gitu ya? bisa gitu ya? oh saya tau pak, cowoknya itu tadi kenapa? hari panca panco, bukan dong bukan, ini bukan dunia lain drup gonduk panco oh dimana dia tuh mau mengejar wanita-wanita ini gitu dia mengandungi dia mungkin wuh tuh hari panca ini pak hari panca ini pak hari panca ya ternyata sudah mati cu meninggul ya ini meninggul guys ucuk orang meninggal di Oyo ya hahaha koyo cu koyo sih oh ini dia ketinya dulu sebelum meninggul iya mainan bantal ya perang bantal sampai meninggal ya mereka guys ya Allah guys guys akhirnya jadi mimpi ya iya serupan ini langsung tuh itu kinyut cu tuh bikku kinyut hahaha gila dreamcatcher chase me jadi ini adalah konsep yang totally berbeda ya saya suka dreamcatcher aku juga lebih suka dreamcatcher tapi mungkin ya itu tadi ya mungkin ya tapi enggak, seperti yang aku bilang dit mungkin di happyface entertainment itu berpikir bahwa mungkin di tahun 2017 itu vibes nya ya apa dreamcatcher ini memang harus apa, eh apa minx itu harus dirupa jadi dreamcatcher iya itu merupakan konsep ya betul dan ternyata ternyata pada saat tahun 2015 tadi yang kalian bisa lihat minx loveshake itu cuma view nya 2.900.000 dude nah di dreamcatcher chase me MV ini tuh di tahun 2017 sampai sekarang itu 14.891 emang ini comeback yang saya suka seperti ini betul makanya di sini tuh kita bisa lihat gitu jadi penambahan member penambahan member 2 itu tadi itu bisa membuat dreamcatcher lebih keren dan lebih lebih menguntungkan juga mungkin buat ladyfest entertainment kalau buat ganti konsep kan buat wah gitu kan betul karena orang akan penasaran ya sama konsep yang dibawah ini apa gitu gitu gila keren ya, terimakasih harian somnia dan juga buat temen-temen yang kalau misalnya kalian mau kita reaction apa dan mau lebih kita percepat gitu ya ya kalian bisa sawer di link sawerianya ada di dalam di kolom 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 kalian kalau misalnya mau sawer ya guys ya mau kita reaction apa tulis di ya di kolom komentar ya guys ya karena ada link sawerianya di deskripsi segitu dulu videonya kalau kalian suka sama video reaction ini jangan lupa klik like comment dan jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis see you on the next reaction terima kasih